Assalamualaikum teman-teman apa kabar kalian semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya nah siang ini aku mau masak nasi goreng buat majikan cewek ya, buat nyonya satu orang ya, soalnya anak-anak itu si titi, si keke sekolah semua dan hari ini kebetulan majikanku nyonya, nyonya aku itu gak kerja ya dan makan di rumah jadi ini aku masak nasi goreng buat nyonyakku ini udah aku siapin bawang merah, bawang putih terus ini ada ayam suwir sama ini batang seledi besar ya, aku irisin kecil-kecil dan sekarang majikanku itu lagi ada di kamar ya beresin tempat riasnya belum panas dia lagi beresin tempat riasnya dan kayak tempat riasnya itu ya tempat punyanya dia terus kayak ada berkas-berkasnya gitu jadi kalau itu yang beresin dia kalau aku beresin bagian yang di depannya aja kalau di masalah dalam itu dia sendiri ya yang beresin soalnya kalau aku yang beresin itu takutnya ada yang gak serak ya atau ada yang dia nyari apa nanti gak gak ketemu susah kalau dia sendiri yang beresin kan otomatis dia tahu tempatnya dimana-dimananya kayak gitu dia nyari apa dia tahu sendiri tempatnya itu dimana kayak gitu ya ini aku goreng telurnya gula kayak gini doang terus aku angkat kasih minyak lagi sekarang masukin bawang putih sama bawang merah ya bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Hai sampai harum ya lanjut masukin ini batang seledri nya masukin ayam yang udah disuir-suir ya ini harum sudah terus masukin lagi telurnya dikasih petri gitu masukin juga nasinya dan ini aku pisah-pisahin ya nasinya biar nggak ngumpul ini kurang wortel aku nggak irisin wortel dan masukin darah kurang wortel ya tadi aku nggak nyiapin wortel dapetnya pucet ya soalnya kurang wortel kalau ada wortelnya akan bagus ada merah-merahnya gitu nah udah selesai teman-teman tinggal aku nyuci bekas yang tadi aku masak ini nah sekarang aku udah ada di kamar teman-teman tadi aku masakin buat majikan aku doang ya jadi cuma masak nasi goreng terus kemarin waktu udah satu minggu yang lalu juga aku bikin tempe ya tempe saya dicampur sama ikan teri ikan yang kecil-kecil terus sama tahu kering aku jadiin satu dan ternyata majikan aku suka banget aku bikin waktu itu dua toples dan sekarang tinggal dikit jadi tadi aku sediain buat dia cuma nasi goreng tapi nasi goreng juga kan tadi dicampur ayam terus ada telur ada batang seledri besarnya juga kayak gitu jadi udah pepek lah ya wis pepek terus tadi aku juga siapin kayak tempenya kayak gitu ternyata majikanku suka banget dan kakak dari bapak majikanku juga minta dibikinin ya kalau aku bikin buat majikanku itu yang agak pedes sedikit sedikit doang kayak gitu terus kalau kakak dari bapak majikanku itu mintanya gak usah pedes kayak gitu ya jadi nanti aku juga mau bikinin tempe buat kakak dari bapak majikanku buat dibawa ke junan kayak gitu soalnya dia ada disana dan bisa sih buat di junan tapi tempenya itu adanya disini di taipei ya punya majikanku jadi nanti aku mau bikin disini gitu buat kakak bapak majikanku dan aku mungkin sekalian juga mau bikin buat majikanku soalnya stoknya juga udah abis ya terus nanti juga aku mau buat buat aku sendiri yang yang pedes lah ya aku bikin buat sendiri yang pedes buat majikanku yang lumayan sedikit pedes buat kakak dari bapak majikanku yang gak pedes jadi level 3 aku sengaja bikinnya yang pedes biar majikanku gak ikut makan biar dia gak bisa makan punya aku dia makannya punya dianya aja gitu ya dan aku juga waktu kapan itu majikanku juga beliin aku mie ya mie yang langsung bisa dimakan gitu mie remes ya kalau di Indonesia mie remes terus itu itu ada yang gak pedes ada yang pedes nah majikanku beli yang pedes banget katanya beli buat aku terus aku makan kan ya enak gitu kan terus dia tanya ke aku mie nya gimana enak enggak pedes apa enggak kataku iya pedes tapi enak aku bilang gitu kan nah beberapa hari kemudiannya itu pasti dibeliin teman-teman kalau aku bilangnya enak pasti alhamdulillah dibeliin lagi jadi apapun makanan yang dikasih kecuali babi ya apapun itu yang dikasih ya aku pasti bilangnya enak salah satu menghargai orang ya kalau dikasih lagi ya alhamdulillah kalau enggak ya ya udah gak apa-apa tapi alhamdulillah alhamdulillahnya kalau aku bilangnya enak pasti itu dibeliin lagi dan mungkin cukup sekian video dari aku ya teman-teman terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau mendukung channel aku iin linda wati sampai jumpa di video aku selanjutnya bye bye aku mau istirahat dulu bye bye